Anda masih bersama kami dalam AINews Kalimantan Barat. Pemirsa proses pembangunan bandara di kota Singkawang terus berjalan. Saat ini pemerintah sudah mulai membangun terminal bandara dan ditargetkan beroperasi pada awal Januari 2024 mendatang. Pembangunan terminal bandara Singkawang resmi dimulai pada Rabu kemarin. Dua pengusaha besar asal Singkawang dan Turabaya menjadi pendana untuk pembangunan terminal ini melalui dana CSA. Dari Rp160 miliar yang dibutuhkan untuk pembangunan, keduanya sudah menyumbang sekitar setengah dari dana yang diperlukan. Terminal bandara ini berada di samping Lanesan Pacu dengan luas bangunan 8.000 meter persegi. Tentu awal dari proses pembangunan bandara dari tahun 2018 adalah merupakan perjuangan dari jutaan bersama dan tentu saya hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri berhubungan Bapak Budi Karya berserta seluruh jajarannya Bapak Lazarus atas perjuangannya untuk anggaran bandara di Kota Singkawang dan hari ini kita berterima kasih kepada para donatur yang sudah ikut serta berkontribusi sehingga bisa mempercepat pembangunan bandara Kota Singkawang secara komplit. Saat ini pembangunan bandara sudah di tahap pengaspalan Lanesan Pacu diperkirakan akan rampung dan beroperasional di awal tahun 2024 mendatang. Dari Kota Singkawang, Rizky Kurnia, INews melaporkan.